PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Apa kabar guys? Selamat datang kembali di channel kami Dan... Hari ini... Kita punya guest baru kita PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Ada cewek Ini awasin dulu Ini ga penting Ada cewek Perkenalkan siapa nama anda? Dan anda mau apa disini? Hai saya... Hai saya Valensio Hai Nama? Pekerjaan? Mahasiswa Sama ga? Berarti kita ga banyak Barista Ini baru kita bayar Ya ya Oke Oke Without further ado Sekarang Kita mau ngapain? Mau berewek Ah berewek? Berewek oh booster Kita mau review game yang kita ga tau Tapi sepertinya akan banyak calaan Coba coba Jangan dibuka dulu Jadi ini kita belum buka ya Ini kita belum buka Boxnya miring Bentar yang keliatan gimana ya Oh gini Tidak fit in Terbuka Ini miring Tidak ngepas bro Ya ga ngepas Belakangnya lebih Lebih tergantung lagi Curiga insertnya Saat kita buka segala macem juga makin tinggi ya Mungkin ya Mudal merenpa Mudal Ya iya juga bisa juga Mudal Ya coba dibuka Itu tadi udah ada kebuka Ini publishernya Game Brewer Untuk 1-6 players Katanya disini tertulis Itu lama mainnya cuma 30 menit guys 30 menit sebesar ini Tidak mungkin Nah kalo kata gue 30 menit itu setupnya Bukan mainnya Setupnya lebih lama daripada mainnya pak Ya Oke makes sense Berarti ini punch boardnya banyak guys Ini punch boardnya banyak Ini punch boardnya banyak Hah? Ini Ini netnya Ini penjelasan Ini gede karnadus Ini coba kita Ini coba kita Bentar men Apa sih? Insertnya Itu harus kita cabut sih Ini harus kita celak Banyak celakan Sepertinya Ini Kan tetap di celak Oke Jadi ini Seperti biasa Ada rule books Ada Ini kayaknya Ada Ini almanak Biasanya kayak gini Buat tipe-tipe Kayak mungkin yang Smallwood Betul Contoh Contoh Ada cubes Caps The red cards Player board Ini map Sepertinya Dikasih banyak banget ini Jiplock Oke lah Itu jadi salah satu point plus Gak jadi dihina pak Tetap Cuman itu point plus Ya plusnya Jadi dari Ini kan sekarang masih minus nih Jadi minusnya berkurang gitu Wah ada dulunya pak Kenapa Kenapa Macam begini pak Sampah di bawah pak Sampahnya Bukan gelas Gila Gila sih ke babi Ini kayak Kayak celan stiker gitu 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 Wah Sandai Wow Banyak Wow Sekali Masuk dong Sampah Semuanya Santai Untung Untung Gelasnya Duga pindah Untung gelasnya Duga pindah Gak salah gelasnya Sekarang Per Ini masuk dong Sampah Bentar guys Bentar Kita kolong dulu Udah Ijaunya satu Wah ini salah satu celan Nantinya Karena susah Akan cepat rusak Di bawah nggak Ini buat sampah Cepat Iya Ini akan susah Kenapa Kenapa Akan Lebih cepat Rusak Biasanya Seperti ini Atau Atau Biasanya Ya Udah langsung jadi Maksudnya Nggak di Apapain lagi Jadi Yaudah Stay Kayak gitu Ini Dari Dadunya kurang bagus Tapi dari kayu Gak tuh sih Ini sebenernya dadu Di roll kita gimana ya Kayaknya di roll deh Soalnya ini ada yang gini tuh Ada yang dua Attack Dan ada yang ngeblank juga Dan ada yang ngeblank juga Kayak Mbak Dari tadi ngeblank Apa? Ini tuh apa? Kita ngomongin apa? Ini Di rancangan disitu Ini kita mereview Ini itu Ini kalau kita giniin Ada disana Hitam Wah Oh Nah Oh iya Oh iya Anda tertutup Wah Ada Rumah-rumahan ya Nanti aja kalau udah jadi Ditunjukin lagi Terus Ini ada Passboardnya Cukup banyak Ini Kayaknya Starting tile Ini magma Ini kita main di dalem gunung Gimana sih Tunggu kita lagi di mempel Oke Kita udah Punch Most of the Komponen Komponennya The punch board Oh oke The story so far Jepan Jose Tapi Tapi kalau tahun aslinya 1707 Wah Jangan lupa 1707 Iya Tahun 1707 Iya Tahun 1707 Mount Fuji is on the verge of erupting Red hot lava will soon consume the three Secret Saiyan Chi Sacred temples hidden deep in the bowels of the volcano The shogun is determined The shogun is determined to preserve the precious heritage and send his most noble and gifted samurai warriors on a crest inside the volcano to retrieve the valuable goods 역시 Pediat Bagma Gunung Sebelum angle Climb grazwed Zang ещ yang menunggu ke lava yang sedang menunggu. Sekarang sudah sampai ke hero kita untuk menemukan cavern dan menemukan begitu banyak relik. Sekarang sudah sampai ke hero kita untuk menemukan cavern, dan menemukan begitu banyak relik. Sekarang ada scroll dan monts yang mungkin. Untuk menemukan kembali ke Shogun sebelum volcano terlalu 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 hilang. Selang setelah. Oke jadi... Sepasarnya ada di bawah, kalau yang enggak bisa 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 inggris. Lupa yang Diaz. Ada yang jatuh? Apa? Oh ini tuh sideboardnya Jadi ini tuh kayak katanya Yang ujungnya Ini tuh ujungnya guys Ini tuh ujungnya guys Jadi kita nanti bikin kayak Circle gitu Jadi si templenya ini tuh Nanti kan ini kan dibikin nih Pasang-pasang nih Gitu nanti tuh ini templenya tuh ada disini Nah gitu Ini kan masuk nih Nih ini kan masuk nih Tuh yang aja dipasang di ujungnya Ada sudut-sudutnya Ya gitu lah Itu untuk setupnya Wajib disleave Terus ini Scoreboard Ini scoreboard Ya kita akan coba Cukup gede kayaknya Ini bulat balik scoreboard Yang tadi nyamung Hina malah jadi terpukau Terpukau Enggak sih, belum Gua belum Enggak Cuman ini gue pengen nyobain Bikin map ini mungkin Ada meja nya Oh Kita coba bikin setup nya Terus masing-masing dari kita harusnya punya Ada 6 karakter ya Karena kita bisa main somber 6 Bro, gede banget Iya Ke panjang Ke sini coba 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 Yang pertama Itu ada Yoshihiro Hmm, saya lapar Yoshinoya Belum masuk Ada Tomoe 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 Dachi Enak juga tuh Sofi Oh iya Enggak masuk Ada Mitsuhide Itu mah mobil Mitsubishi Nomernya dong Ikuti nomernya Satu lagi Ada Takiko Ini yang copot nih 25 26 Ini 27 Ada Masatsura Ini next Dan ada Bumbu Masak Masako 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 Masa, Ci Masa Masih 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 Perut Perut Enak enak tapi ini enggak ini malah nggak ini lho enggak fit-in enggak fit-in ini kayak logor gitu Sudahlah kita coba dulu pasang ini tuh gini ini harus di ujung kah itu iya nih keyboard Hai 30 mana 30 disini ada dimana aja 30 terus ada di nol iya yang di pojok nol mana ini satu lagi di sini mana lagi 65 65-65 ini 65 ini itu 59 goblok ini 65 65-65 ini 65-65 ini 65-65 ini 65-65 ini orang ini fontnya jelek nih terus ditengah-tengah tuh starting tile yang tadi gua kan ada sempet kasih tahu kan starting tile nih ini starting tile ini nah itu tuh nah nah ini tengah-tengah nih eh kita nggak ada kamera dari atas ya udah lah zoom sendiri aja di YouTube gimana cara mengukur ini tengah-tengah ya nggak ada ini kan biarin aja gitu di sini jadi kita harus menyelamatkan dia gitu nggak tuh gimana ya udah lah kita coba set-up gini aja dulu pura-puranya Hah oh kita dari tengah harus keluar harus keluar kita fan out gitu kita dari tengah Oh ya udah nih ya masalah aja dulu pura-puranya kita udah pernah main ini ya boleh lah ini tengah-tengah nah udah gitu pokoknya deh ya ya begitulah tapi ini 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 keren sih ya cuman gua nggak tahu ini ini kan ada 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 nomornya cuy iya weh ada satu ya udahlah sama semua ada persen tadi tuh tinggal ini aja 1 per 2 1 per 2 oh 1 per 2 sebenernya nggak ada 1 per 2 1 per 2 ini nih ini yang mengganggu tuh paling ujung ini yang dari tadi bermasalah guys kalau ada yang tahu dimana gua bisa beli playmat nya si fujikoro ya tolong komen di bawah karena gua mau beli playmat apa atau ada dari kalian yang ngejual playmat nya fujikoro boleh kontak kita nanti gua bakal beli lo punya namanya playmat nya ada yang ada playmat nya gitu bedanya apa buat apa nih ya jadi nggak kayak begini gitu ini kan mentoknya ujung-ujungnya nih ya kan iya jadi lebih bagus lah gitu ya begini oke cukup keren anjir pusing juga jalannya Gor ya kan nanti kan dari dari angkanya ini secara gameplay lu nyari ini jalannya kan nggak boleh ya nggak boleh nyampe 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 semua ya jadi begini boardnya sebenernya nggak terlalu gede gimana banget ya gede sih gede maksudnya kalau katan tuh paling per 2 per 3 nya ngelah katan segede gini 2 per 3 lah katan segede gini segede gini paling katan segede gini tapi ini mungkin lebih pinggir-pinggirnya mungkin lebih ini abstrak kalau katan tuh geometris pas gitu ya udah simetris itu jurus naruto yang dipakai kalau beli rokok pinggiran oke jadi ini tuh katan engan katan engan jadi ada dua mode kalau mau main ada kompetitif ada kooperatif kita harus ngumpulin sacred scrolls and blueprints for magical weapons terus kita juga bisa gather resources ada wood sama metal jadi yang tadi yang kayak dadu itu eh ini ini metal dan ini wood jadi cuman 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 wooden box gitu ya dan ini ada energi dari king of Tokyo bening sekali karena warnanya iya ada hijau ini carangannya ya spare part tuh Honda genuine part spare part mana coba tuh spare part jadi ini tuh ada enggak ada HPnya ini HP ya ada-ada itu oke jadi apa kita ngelawan naga gitu kayaknya sih ini jidat semi-semi Arcadia kayaknya rame juga ini tuh kayak ada koopnya juga tapi ada kompetitifnya juga jadi kita masing-masing tuh yang menang itu yang VP nya 30 duluan oke si ada overcome banget tuh 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 to make matters worse players will encounter fantastical dragons that they will have to try and defeat by themselves or with the help of other players ini DND versi gimmick ya ini ini naga yang boss nya oke terus ketika satu orang udah reach 30 VP kita punya turn terakhir eh kita punya 8 final turns to escape the volcano jika kleng kayak kleng oke berarti waktu kita keluar pun bakal banyak obstacle sebenernya makanya dikasih 8 8 iya oh ini 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 naganya si boss nya kalo solo itu 25 HP nya kalo misalnya 2an ntar dulu ini gua yakin ini naga boss nya kayaknya ini tuh lu liat sini 11 ini ngegebuknya 13 12 9 itu isinya apa unlimit trus kali gebuk mati kayaknya trus kali gebuk mati kayaknya trus ada kroconya ya kan itu kan kayak tube gambarnya tangan berarti kan attack nya dia gitu coo 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 mari kita baca ikutin iya sih feeling gua itu gebukannya ini tuh unlimited gimana cerita ini tuh unlimited gimana cerita ini ada abilitenya ini ada abilitenya nama oto coklat Ketika menolong, pemain samurai bisa menggunakan 1 koreksponding die untuk kubesan di kubesan mereka Dice memiliki kubesan yang berbeda Gitu untuk ngelawan si naga teh Oh dapet berapa damage nya? Minum dulu pak Iklan Itu apa sih? Jeruk susu Jeruk susu maple Nikmat Beli sekarang Dibikin dadakan 20 ribuan Iklan yang gak bisa di skip guys Terus kita bikinnya yang versi Ada tulisan skip Orang mencet-mencet kok kepaus Makanya gak bisa di skip Eh bisa mahan Kan di tab 2 kali Mungkin Kayaknya ini kita perlu cobain sih Ini tadi putih buat apa? Buat day putih Oh berarti tadi terakhir sampe mana? Nah tapi kan buat Magical cubes Itu namanya Magical cubes Si Magical Apa itu Magical cubes? Si C Oh sorry bukan Magical cubes Itu Dragon tooth Ini Dragon tooth Absorb Top up to 3 damage Defense Si yang putih itu 4 Tuh kayak gitu Bisa lebih banyak ya Defense nya dia gitu Defense si naganya gitu Mungkin saja Mungkin aku Tentu Tentu Harus coba sih Ini kayaknya ada versi gameplay bukan tutorial Tentu Gue demen game yang Maksudnya yang kayak DnD gitu yang RPG Gitu Kayaknya ini ini gua bakal demen sih, soalnya bukan worker placement kan, kayak lu survive aja gimana caranya bener-bener kayak Arcadia, gua demen sih ya ini basicnya kita kayak keluar dari dungeon gitu kan iya, kalau gitu gua ada bahan demen sih memang setupnya rada... enggak enggak enggak, enggak enggak, enggak repot sih sebenarnya setupnya enggak sih, gampang banget kan cuma tinggal pinggirnya doang sama tengah sisanya kan as we go iya kan? iya mungkin, mungkin iya, iya bener belum pernah main ya, tipe begini nah sekarang PRnya ngomong enggak oke dengan insert yang seperti ini, apakah kita bisa membereskan? tidak tidak salah lagi oke, kita beresin dulu ya guys nah jadi udah pas sudah pas ini juga tuh udah pas yang tadinya rada ngiring iya, jadi kayak kepenuhan gitu isinya ya tadi juga kita di depan udah buka oke itu dia tadi, Fujikoro siapa dulu nih? mana ini? oh konten ya? iya 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 dimulai dari desain desain secara keseluruhan dari boxnya uprint kepentingannya terus menurut kamu ini gamenya mungkin seperti apa? oke nggak sih? oke nggak gitu iya boleh lah iya boleh lah iya silahkan dimulai dari sekarang dari box atau apapun itu iya bagus iya bagus iya bagus jadi kita kayak lagi nge-most dia lagi di aspect ribet ya kayaknya mainnya oke maksudnya oke itu kan opini maksudnya our review itu opini tapi ini buat baik gambarnya 12 plus betul kenapa baik kenapa? nggak sinkron anjir disitu 12 disini 12 disini 12 disini 12 ini juga 12 oh jadi kalau anda ingin co-op jadi 12 plus kalau anda ingin yang advance nya 14 plus gitu mungkin oke jadi maksudnya beda-beda sistemnya silahkan ibu udah susah kualitas produk apa ini semua warga yang pun begitu lho ha 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 dari gua ya boleh oke awalnya kita mau nyela Karena itu tadi Dan waktu kita buka Insertnya juga tidak mendukung Tapi ternyata Wow Tapi ternyata Jatuh Ternyata cukup oke Dan kalau dilihat Cara gameplay kayaknya Menarik karena memang kita harus Escape Secara genis-genis kita harus kabur kan Gue mau baca ininya dulu ah Gue belum lihat rulebooknya tadi Secara desain Kalau gue box Awalnya Gue udah underestimate Kalau literally boxnya ya Dari desain doang Buat gue oke Lebih ke gambarnya mirip-mirip layak kok ya Iya Cuman keren Karena gue suka realis Tapi gak realis Cukup Tapi jadi dikartonin gitu ya Iya Maksudnya efeknya juga Maksudnya keren lah Menggambarkan Lu escape Dari Naga Kalau lu lihat Cuman yang Ya kan yang tadi kita Ini juga kan memang ada naganya Gitu kan Ini yang sangat disaingkan adalah Kalau buat gue Tidak variatif Jadi dari sini Lo template lagi kesini Lo template lagi kesini Lo template lagi kesini Walaupun di template terus Salah Salah Gak salah cetak Cuman buat gue Kaya Beberapa game kayak Arcadia Terus Apalagi ya yang Dia masak Majang disininya apa Tapi di kiri-kiri Dan akhirnya beda-beda Tanggarden Kalau gak salah Maksudnya Lebih variatif gitu Yedo juga beda-beda Lebih membuat itu menjadi sesuatu yang menarik Kayak Oke ada karakter apa nih Gitu kan Ini kan cuma lu nunjukin Empat karakter Sedangkan tadi Lu player board aja Ada enam Ada enam kan Misalnya kayak lu bisa nampilin satu-satu Kayak profile Yang gak keliatan gitu ya Satu player gitu Disini gitu doang Buat gue itu Kalau secara Punch board yang tadi Ada beberapa yang slack Susah masuk Tile Itu salah satu kekurangan Udah gitu Itu Kalau kualitas kartu Cukup lah Kalau Gue gak pegang tadi Maksudnya Mirip-mirip katan Kartunya Oke Terus Paling Dadu Dadunya sampah Dadunya mirip yang Dice Forge Bukan Dice Forge Dice Settler Eh Dice Settler Mirip Mirip banget kan Jadi kayak kualitasnya Kurang sih Kalau buat gue Dadu Sisanya Secara graf Animasi dari Yang tadi Naga segala macam itu Buat gue oke Cukup menarik Oh yang karakter-karakternya itu Karakter-karakter naga Terus yang di player board juga gambarnya Apa semua Cukup jelas Cuman gue gak tau kalau secara gameplay Karena Biasanya Kita menilai Rulebook Simple atau enggak Mudah dipahami atau enggak gitu Gak tau itu Sebenernya Sebenernya lumayan Ya nanti Lanjut pak Apa? Buat gue sih itu doang sih Dan kayaknya gak terlalu ripet juga Makanya dia 30 menit ya Expected sih kalau kita baca sekilas Yes 30 menit expected Oke gue dulu lah ya Iya Gue Baca sekilas Rulebooknya Mudah dimengerti Jadi kayak Oke gue baca sekilas Ya Kelihatan lah Kayak semacam survive gitu Tapi lebih kompleks Cukup 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 Itu sekelibat pak Itu gue gak 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 Cukup Sekilas 3 menit 30 menit ada slashnya ganti Apa? HTTPS 2 slash 30 menit slash Iya loh Apa? Slash 30 menit Slash Slash samurai Oke Akhirnya apa coba? Like Last man standing gitu Ya gue bilang gitu kan Lama-lama bermain Lu Sabet semua orang yang main Sampai lu merasa bosan dan Akhirnya mengundurkan diri Gak tuh sih ini artinya apa? Ya terus 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 Lanjut Terus Disini ada karakter-karakternya juga Ternyata Kalo kita main Survive kan gak ada karakter Yang Kan gue udah bilang ya Tadi lu orang hurray jadi Mitsubishi Iya 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 Maksudnya ada ability-nya Aba 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 Ada sama ability digabungin jadi Aba Oke siap Aba 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 Habus itu Aba Oh iya Unisba Cuma ada Aba ya A atau Abaw ya Oh ada Aba Aba Unisba Jarang keluar enjik Aba gimana gitu Ciamplas Oh itu Aba Seberang Advent Unisba mau diberitas istri bapak Aba Kalo lu nanya anak-anak sana Mereka juga mau Mau beri sikatan itu Ya udah Tadi ngomongin apa sih Ada abilities-nya Jadi kalo lu pake Yang karakter apa Skill-nya apa Jadi kan Objektifnya kan Harus ngebunuh dragon yang tadi Yang XL Dragon yang putih itu Oh ada yang XXL gak? Gak ada Paling gede itu XL Ini ada L Ada M Ada S Ini beneran biasanya Terus ada Ya Ada equipment Yang gua tertarik tuh Jadi kayak ada Helmet Weapon Sama Sandals Di kartu Jadi Dikasih bakunya Nah Ya kayak gitu Di yang Belakang kalo gak salah Di kartu yang belakang Itu definisi kartu Oh Pure Helmet Ya Kalo gak salah Itu juga salah satu Objektif kita harus Pake Magical Gear-nya Kita harus Namuin Magical Gear Kalo gak salah Oke makin menarik Kalo kayak gitu Ya Kayak lu upgrade diri lu sendiri Supaya bisa lawan naga kan Intinya gitu kan At least basically Ya ini berarti Mirip banget Mirip banget sama Arcadia jadinya Arcadia dibikin lebih simple Mungkin ya Mungkin Mungkin Terus kan Ya kalo Arcadia kan kita udah keliatan gitu Mapnya kemana kan Tapi Kita cari Cari jalan sendiri gitu Jadinya kan Ya Ya Dari tengah Kita Escape Escape Makanya itu yang bisa bikin Co-op dan Survive yang sendiri sendiri kan Ya emang survive juga kan Co-op bisa Kalo Co-op kan kita Lentuin nih Naruh mapnya dimana Supaya kita semua selamat Kalo yang Tanding Satu lawan satu semua Kita Gimana kita aja Kita semua Coklat Coklat Pak Kita semua Agree Kalo Dadunya Jelek Ya Ya Nah Sama satu lagi Bokusnya Itu Ini efek gara-gara pertama Dia naruh Over kali ya Jadi ngegembung dia Itu satu Yang kedua Bahannya ya Ya Terlalu tipis Ya Jadi bahan-bahan Si ininya tuh Tipis Dan Si print-printannya ini Semua juga di print Diprint ditempel gitu ya Ini tuh Not the best lah Ini not the best Ya Kalo lu udah terlalu lama Atau kegesek Itu jadi putih Kelihatan Ya Nah itu kan tergantung dari Print-printannya tuh Bahan kualitas Dari si print-printannya kan Nah ini tuh Ini Not the best lah Jadi Ini kayaknya harus langsung Disampel sih Karena Semua board game di tempat game Disampel ya Ini udah peret Tadi masukin sekarang Kalo disampel makin beret Harus cari bahan yang tipis Ya gue kayaknya harus beli yang tipis deh Cuman ya Anyways Itu Terus Yang tadi Si Kevin bilang ya Rulebooknya Cukup Comprehensible Jadi kita Gampang banget untuk ngertinya Kayak step by stepnya tuh Jelas banget di Rulebooknya ya Terus ada Ada Kayak Penjelasannya juga Disini Ya Kayak semacam amanaknya gitu Dia kayak penjelasan dari Si kartu-karunya tuh Ini tuh Ininya apa Ininya apa Terus ada Ini ada token-tokennya juga Udah jelas Jadi kita gak usah harus Flip through the rulebook Ya kita cuma tinggal lihat ke sini aja Ya Terus Itu tadi Kalo misalnya ada diantara kalian yang punya playmatnya Please Please Do Comment Because I will buy The playmat Karena kalo kayak yang tadi ini Kita pake yang Apa Boardnya ini Itu Kurang 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 fit Ya Kurang Kurang fit Apaan ini Muncul anjir Box Yang kemarin Kalo gak Gosen JMA Colded Space Oh Tiba-tiba dateng aja Kiriman Kiriman Buat Bapak Jaswa Gak Gak Kalo yang Ini Yang playmat ini Gua waktu itu udah mau beli Cuman Karena mahal Jadi gua mikir Tau gitu gua gak mikir harusnya Karena gua mikir Yaudah kan Eh besoknya ada yang ngepost di Facebook group Wah Playmatnya bagus Blblblblblblblbl Pas gua cek dari toko yang itu Udah gak ada Berarti ya si orang itu yang beli Terus ternyata orang itu yang komen Saya punya Saya jual lagi deh Terus dijual mahal lagi Biasa Orang board game kayak gitu Gak Tapi kalo Yang Yang kemarin beli Playmatnya itu Dia kayak Sultan gitu Jadi Dia jarang banget Jual board game Yang ada juga dia beli terus board gamenya Ya anyways lah Itu ya Jadi Gua kurang suka sama Si yang ini nya nih Dia kurang Kayak gak 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 fit Gitu ya Kalo udah semua ya Tapi kalo masih satu-satu sih Masih gak masalah Tapi begitu udah nyampe pinggir tuh Yang Yang Sacred Temple nya itu Nah itu tuh Mulai Gak pas lah Si Si apa Solokannya itu Karena asimetrical Jadi lebih susah Kalo menurut gua mau Mungkin ya Itu Dia Dia bikin game ini tuh Gara-gara apa ya Oh iya Fujikoro tuh Dia mungkin main Gunung Fuji sih Dia main Arcadia Terus dia main katan Wah kayaknya kalo digabungin bagus Dia bikin setnya kayak katan Gambar Fuji nya juga kayak katan Anak mataharinya Bener 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 Terus gameplay nya kayak Arcadia Kalo buat cewek Menarik gak sih sebenernya game kayak gini? Enggak tau Belum pernah main soalnya sih Enggak Gua cuma pelan main katan dari yang kalian semua sebutin Maksudnya ini ada base penkatannya juga Board game yang paling susah yang lu pernah main itu apa? Katan Gua cuma pelan main katan Tentu bukan ulertan Enggak ngomongin Monopoli Apalagi Berarti kayaknya kita harus masih banyak Jijelin dia main pot Ya oke Jadi ini masih baru loh 2019 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 modern gitu ngasih iya kalau jaman dulu lebih susah kan bikin kayak gitu ini ya ini mirip-mirip gambar-gambar buat main fortnite jadi kan kalau dulu 3D 3D kayak gitu lebih susah bikinnya kayak CGI macem-macem kayak gitu ini gua lihat tuh dia udah lebih-lebih detail si shadow-nya itu dia detail banget kayak Oh dia kayak 3D banget lah walaupun karton tapi ya ya begitulah jadi tambahan bagaimana ada yang mau bahas lagi Oh ini Hai lupa gua mau ngapain Hai lupa sumpah Hai player board player board Iya player board jadi eh nggak tahu di player board nya itu ada ada nggak sih kayak kita tekan ada equipment nya tadi ada mana ya gua ini ya ini cukup-cukup kompleks iya nah ini ya Shogun nah eh nggak tuh ya mungkin karena ini bulak-balik player board nya jadi gini ada 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 game apa ya yang kemarin kita udah buka yang player board nya tuh kartu Oh jadi gini di player board nya tuh ada ada tempat kayak buat equipment gitu gua lupa equipment atau apa Oh tapi ini buat ruangan iya tapi si kartunya tuh nggak 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 appendix iya si kartunya tuh jadi ini tuh cut out gitu 3D eh salah kayak gini ini itu cut out gitu Oh buat itu nggak lurus gini ini cut out jadi kartunya itu kita tinggal gitu tah nah kalau kayak gini kan kita nempel kayak segerada kartunya dimasukin dari bawah beda 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 enggak jadi ini dia tuh kayak kayak ininya tuh bener-bener nggak ada gitu ini tekan out jadi sebornya tuh gitu tah ngikutin Oh jadi kalau ini kan si ininya jadi rada-rada kalau lu nempel di atasnya ya pasti miring gitu ya atau lu taruh di di sampingnya kan ya kurang-kurang bagus atau gimana lah ya itu nah mungkin karena ini bulak-balik ya ya nggak mungkin juga jadi dia nggak bisa kata juga gitu loh terus cubesnya kan kita naruh cubesnya di sini nanti nih ya ini khusus game orang OCD apa gimana Iya Iya jadi kalau misalnya ada beberapa kan yang di keyboardnya tuh ya udah lu taruh cubenya tuh side-side punya player board dia tuh masuk kedalem gitu loh jadi lebih rapih gitu ya just my sense even better kalau player boardnya kayak gitu cuman ini enggak gitu ya ya menurut gua cukup sangat disayangkan ya ya itu aja sih Oke sampai disitu saja kalau kalian yang penasaran main tidak pernah lupa kita akan ingatkan datang cafe semua yang kalian butuhkan kalian mau nanya Instagram comment YouTube silahkan dan terakhir jangan lupa like comment share and subscribe karena video ini jika kita bisa sukaleyebis jika kita bisa kalau kalian bisa lihat ya terkirak ya 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 Terima kasih.